Intro Sepekan lagi bursa transfer musim panas akan ditutup dari semua tim Liga Inggris Manchester City masih menempati uruan teratas dalam urusan pembelian pemain sementara Arsenal belum mengucurkan dana satu peser pun Tim-tim Liga Inggris sejak 1 Juli lalu memburu pemain-pemain incaran untuk memperbaiki hingga memperkuat spot mereka Ada tim-tim royal yang rela menghabiskan puluhan juta pound sterling ada pula yang belum mengeluarkan uang sama sekali Manchester City menjadi tim yang paling banyak mengeluarkan uang untuk perburuan musim panas kali ini Untuk memboyong pemain baru City sudah mengeluarkan dana lebih dari 1,6 triliun rupiah Di posisi kedua ada Tottenham Tottenham mengeluarkan dana 1 triliun rupiah juga untuk 4 pemain anyarnya Tottenham masih akan mengeluarkan dana lagi jika sukses menggait striker anti Makacikala William Dan sejarah mengejutkan Tim yang finish di posisi 14 musim lalu Southampton sudah mengucurkan dana 579 miliar rupiah untuk spot mereka Sekaligus menempatkan posisi 3 pembelian terbanyak di musim panas ini Terakhir tim ini membeli Osvaldo dari AS Roma Chelsea dan Cardiff berada di urutan 3 dan 4 Namun Chelsea dipergerakan masih akan mengucurkan dana yang lebih banyak lagi jika berhasil membeli Ben Rooney Sementara juara Liga Premier Inggris musim lalu Manchester United baru mengeluarkan 25,6 miliar rupiah untuk satu pemain saja yaitu Guillermo Valera Jumlah ini jauh lebih lumayan daripada Arsenal yang hingga saat ini menjadi tim yang belum mengeluarkan uang sedikit pun untuk mendatangkan pemain baru Terima kasih telah menonton